Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ini kondisi alpukat markus saya yang diserang oleh ulat ini alpukat usia sekitar lima tahun lebih ini habis berbuah nggak terlalu banyak itu buahnya sisa dua buahnya buahnya kemarin sekitar ada kurang lebih 13 atau 12 buah tapi di hilang nggak tahu siapa yang ngambil hilang ini disisain tiga buah ini kemarin saya ambil satu nyoba apakah sudah tua apa belum disisain tahun dua nah 10 hari yang lalu itu ada serangan lalat ada serangan ulat di paling ujung dari daun paling ujung ketawanya ketika saya sepray waktu saya sepray jeruk itu di atas itu ada serangan ulat Hai dulu juga pernah serangan begitu ada serangan saya somprot aman nggak menyebar tetapi sepuluh hari kemarin itu ada serangan nyoba saya biarkan saya biarkan nggak saya semprot dan 10 hari kemudian daunnya hampir habis Hai kenapa hari ya Hai ini kenapa saya biarkan saya nyoba menurut mitos apa kepercayaan di di daerah saya ini kalau eh alpukat dimakan ulat sampai habis daunnya itu ntar Hai begitu merupus itu membawa bunga dan berbuah sangat lebat ini ngobak percobaan saya coba biarkan biar terhabis makan ulat apakah teori itu benar apa enggak gitu jadi penasaran ini yang satu pohon ini saya biarkan nggak saya sepray jadi manolat yang pohon yang lain itu saya sepray jadi aman cari ini tetangga tetangganya juga pada habis pohon alpukatnya daunnya tuh punya tetangga juga habis emang kalau udah tinggi susah sepraynya ya tapi ini kemarin kalau misalnya saya sepray ini masih terjangkau ini sekitar lima meter ini ada sis buahnya dua ini mau saya ambil kayaknya sudah tua Hai untuk kondisi ulatnya ini udah udah mau jadi itu kekompong Hai itu udah ada serabut-serabutnya dan sudah diem atau mengatakan gantung gini Hai tapi sebagian juga masih ini aktif karena daunnya Hai eh hampir habis jadi dia ngelayar ngelayar untuk pohon yang satunya ini sampingnya ini cenderung aman ya ini aku total berdekatan soalnya ini saya spray Hai pohon mickey itu juga ini alpukat lokal ini ujung-ujungnya aja yang kena itu kemarin sempat serang saya semprot terus berhenti serangannya eh kenapa saya agak percaya dengan teori yang dimakan ulat bisa berbual lebat eh pernah saya itu pendapat orang itu pernah saya denger eh istilah orang yang pengalaman di Alpukat yaitu ini semacam pruning jadi ini pruning alami kayaknya gitu jadi kalau misalnya pohon jeruk pohon durian itu kan diperuning ya diperu apa di kurangi daun-daunnya biar pertumbuhannya maksimal dan buahnya besar-besar Nah kalau Alpukat ini berhubung pohonnya udah besar gitu kalau di pruning manual kan kesultan juga jadi ini kayaknya teori nya gitu jadi dimakan ulat itu sama dengan pruning tapi secara alami tetapi saya khawatirnya itu begitu begitu dimakan ulat semua dan pohon ini kekurangan nutrisi bisa mati itu khawatiran saya soalnya mau menjelang musim kemarau ya contohnya seperti itu tetangga itu itu budu kemarin itu berdua pohonnya kelihatan ya yang sana itu itu kayaknya kering jadi ini bisa dimakan ulat tapi enggak nerubus kayaknya udah pokoknya udah mau kering kalian sini masih masih merobos itu harus dimakan ulat masih mau merobos kalau yang ini bismillah semoga bisa merobos ya ini besok sementara saya mau spray jeruk sekaligus saya spray biar berhenti ulatnya dan buahnya ini mau saya ambil biar nutrisinya enggak ke buah ini saya pause dulu ambil mau ambil apa buahnya Hai ini sudah saya ambil buahnya Alhamdulillah sangat besar ini Hai ini Hai sekitar satu kilo lebih nah ini satu kiloan mungkin ada dua buah Hai perbandingannya ini air mineral satu setengah liter Hai tuh sangat besar Hai selesai melon jadinya tapi untuk rasa saya lebih suka apokat Miki daripada Markus ini tetapi sebenarnya Markus kalau tua banget juga lumayan enak cuman saya saya lebih legit ke Miki ini kondisi ulat-ulatnya kalau emang fobia ulat sangat mengerikan tapi ini kalau jadi antung atau jadi kebompong itu bagi yang suka makanan yang sangat rezat ya tapi kalau enggak enggak kuat racun apalah bedanya enggak kuat jadi katel-katel Hai Oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat Hai 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 Hai